Pekan Raya Berau yang diselenggarakan event organizer tinggal hitungan hari saja lagi di gelar. Namun hingga kini masih saja dipertanyakan terkait tiket masuk ke gelaran tersebut. Menanggapi hal itu, Project Manager sekaligus Ketua Panitia Pekan Raya Berau, Ali Usmadi mengatakan, tujuan diterapkannya sistem tiket bukan untuk membebani masyarakat, tetapi bagaimana kita sama-sama bisa menghargai event tersebut dan bagaimana sebagai masyarakat bisa bersama-sama membantu pemerintah dalam hal pembiayaan yang selama ini cukup besar. Selain itu dikatakan Ali, penerapan tiket agar masyarakat bisa menikmati event Pekan Raya Berau secara maksimal, misalnya event organizer selaku penyelenggara bisa menampilkan sajian-sajian dan konsep yang benar-benar baik dan profesional. Terkait harga tiket, Ali mengatakan, harga tiket masuk di hari biasa 10.000 rupiah, sementara Sabtu Minggu dan kalau ada artis ibu kota 20.000 rupiah. Untuk anak sekolah dasar dengan tinggi 1 meter, digratiskan dan disiapkan arena bermain yang juga gratis. Penerapan tiket berupa gelang tahan air itu dikatakan Ali, cukup dibeli 1 kali dan dapat dipergunakan berulang-ulang kali dalam 1 hari. Harga tiket 10.000 dan 20.000 rupiah, kalau banyak masih ada di atas 25.000 rupiah, sampai di lapisi. Masyarakat di sini kita bakal ada door price. Door price itu ada motor, ada handphone, ada sepeda, dan kemudian itu bisa diundi. Ini menurutnya sih sebaiknya sebenarnya benefit yang diundi, diraksakan. Terima kasih sudah menonton!